Dalam rangka menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelindung benda jagar budaya, pembentukan ideologi, lestarian sejarah, dan pengembangan pengetahuan bagi publik yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Museum Provinsi Kalimantan Barat menggelar sepekan festival museum dengan tema utama edukasi budaya. Festival yang berlangsung hingga 11 Oktober mendatang tersebut diisi dengan perlombaan permainan tradisional dan modern, pengenalan adat budaya, dan wisata sejarah. Kepala UPT Museum Kalimantan Barat Kusminda Ritriwati di Pontianak Selasa 6 Oktober mengatakan, edukasi budaya melalui festival ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih mencintai museum sehingga dapat ikut menjaga pelestarian budaya warisan Kalimantan Barat. Kami mengharapkan bahwa masyarakat bisa lebih kenal kepada museum dengan koleksi-koleksinya melalui museum melaksanakan loba-loba ini. Harapan ke depan kita terus, terus menggali, terus melestarikan budaya Kalimantan Barat, dan permainan-permainan tradisional terus kita gali. Kusmindari menambahkan museum adalah sarana penjaga warisan alam, budaya, dan kemanusiaan. Butuh partisipasi semua pihak termasuk peran masyarakat untuk menjaga rekam jejak bangsa Indonesia yang memiliki beragam adat budaya. Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat berupaya mempertahankan budaya nenek moyang untuk terus dikenalkan dan dicintai generasi penerus nantinya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!